hai oke ketemu lagi di video gua kali ini gua tidak mereview sepatu badminton tapi ini selingan dulu seperti yang saya posting tadi saya penasaran sama sepatu 100ribuan sneaker sepatu lari katanya kawik sepatu lokal sih lebih tepatnya kayaknya ini warang sudah datang di hari kapan ya tiga hari kemarin mungkin saya penasaran karena sering muncul di berandat scroll scroll saya di sini kita review langsung dari boxnya boxnya cuman ada tulisan atau stiker 40 m tulisan merek bukanya ini kalau saya pegang boxnya agak lebih kecil nggak ada keterangan sama sekali atas bawah samping kanan kiri enggak ada keterangan sama sekali penjualan life nya dengan harga 115 langsung kita buka seperti ini penampilan pertama saya dapat saya beli di warna hitam solnya putih cuman di bungkus plastik ini aja enggak ada kertas-kertasnya enggak ada anti jamurnya kita review sedikit aja ya talinya mana oh ini talinya kita dapat yang apa namanya ini kepeng ya yang kepeng tapi yang ini mungkin harga murah sih harga 3000-4000an kayaknya talinya mungkin di toko-toko alat tulis mungkin ada ini tali-tali seperti ini kita pegang sepatunya terasa ringan juga kemarin saya lihat di scroll tiktok eh scroll-scroll itu tampilannya juga eh hampir-hampir oke sih kalau dari jauh ya dan penasaran coba saya cek out setelah saya pegang kita review sekalian saja untuk soalnya replika soalnya oke sih nah bentar ini biar lebih realistis Hai tuh kita review dari bawah saja lah ya dari bawah saja evanya sudah lumayan sih evanya sudah lumayan ini cat ya hitamnya ini cat sepertinya yang di ori juga sama seperti ini ini soalnya itu mirip si Hoka Clifton 9 kalau tidak salah soalnya ini mirip Hoka Clifton 9 dan uppernya dia kayaknya niru yang Clifton 8 nya Hoka Clifton 8 uppernya uppernya kalau soalnya ini sepertinya Hoka Clifton 9 soalnya yang bawah ini bukan rubber tapi ini cat ya ini cat kita bisa lihat kalian bisa lihat Anda bisa lihat ini ini rotok agak nyepret-nyepret begitu apa namanya kuas-kuas yang berlebih tuh ini cat ya hitamnya itu bukan rubber bukan tempelan rubber tapi cat sudah tapi untuk cetakan foamnya sudah mirip sih ya langsung ke upper uppernya kalau saya pegang sangat terasa sekali yang kalau yang di ori ataupun yang di G.O nya grade orinya Hoka itu meshnya itu lubangnya atau rajutannya itu benar-benar lubang ya benar-benar bolong jadi di rajutan meshnya itu memang benar-benar ada motif bolongnya kalau ini kalau kalian lihat ini bukan bolong ya tapi ini cetakan sablon atau entah ini rubber atau plastisol ya tapi ini adalah cablonan ini adalah sablonan bukan motif mesh atau lubang atau bolong tapi ini adalah cetakan print ataupun sablon kalau saya lihat ini rubber kayaknya rubber terus di press atau di hot press gitu terus yang ada di bagian lubang talinya ini ini juga kayaknya hotmail tapi hotmail ala-ala sih karena tidak digarap dengan rapi ini masih ada sisa-sisa potongan yang tidak rapi juga ini kayaknya plastisol atau hotmail ya hampir-hampir sama sih terus di bagian lidah ini tidak ada pengikatnya kalau ini saya pegang sepertinya ini plastisol kemudian di sablon putih juga plastisol yang kemudian di press kemudian di sablon putih ini kalau lidahnya agak tipis saya pegang agak tipis meshnya ini juga agak tipis agak tipis disclaimer ya ini bukannya saya apa namanya gua pro sama produk bajakan tapi karena penasaran juga dan juga secara ekonomi saya mampunya beli yang kelas-kelas 100 ribuan sih karena saya mementingkan fungsi juga fungsinya fungsinya hanya untuk mungkin jalan-jalan dan ke sekolah ke kantor seadanya tidak yang mementingkan gengsi dan juga harga tinggi saya cukup mementingkan fungsinya untuk sebagai formalitas saja ke kantor ke sekolah dengan warna sepatu warna hitam putih gitu aja atau hitam full hitam ini nanti mungkin saya cat hitam lah terus bagian dalam bagian dalam bagian dalam insole nya tipis gak ada motif-motif ini mungkin sablonan juga sablonan ini print ada tulisan-tulisan seperti sablonan tipis biasa sih datar terus dalamnya juga belum dijahit keliling itu aja sih ya dengan harga 100 ribuan apakah worth it atau mungkin kalau saya sih cukup untuk sebagai fungsi cukup sih karena kelas saya juga kelas yang 100 ribuan untuk beli yang harga sejutaan lebih itu saya tidak mampu hanya untuk sepatu kalau untuk sepatu secara fungsi saya cukup atau saya mampunya di 100 ribuan seperti ini bukannya pro dengan bajakan sih tapi memang adanya di pasar seperti ini ini juga sablon rubber kayaknya ini juga walaupun ini emboss tapi ini juga emboss ala-ala atau langsung sambung saja kita cat hitam soalnya warna hitam kita cat warna hitam tulisannya ini kita custom warna apa ya biru atau abu-abu gitu ya nanti ya oke kita keluarkan dulu kita ambil cat kemarin saya sudah beli cat dan juga sekalian beli insole tambahan atau insole ganti biar lebih empuk kalau saya rasakan itu kayaknya datar sekali ini ini saya beli insole tambahan jarga 15 ribu 15 ribu warna hijau nah nanti kita masukkan biar agak empuk karena ini terlihat terasa empuk ya terlihat saja sudah terasa empuk ya belum juga dipakai ada motifnya biar keset juga terus ini agak tebal ada rongga-rongganya biar lebih empuk juga lebih aman lebih nyaman kita pakaikan nanti sekarang kita ambil cat dulu ini cat katanya cat khusus leather khusus kulit sintetis karena yang mau saya cat adalah solnya bahan eva nah coba saya cat pakai cat sepatu yang ada di oran saya beli merah beli hitam sama ini finishing finishing dope katanya kita pakai yang hitam karena solnya saya pengen warna hitam bawahnya nanti warna biar putih aja lah ya terus kesan-kesan putih ini nanti saya coba ganti warna biru keterangan dari catnya pastikan produk yang akan di cat kering bersih dari debu kotoran poliskan cat menggunakan kuas halus jemur selama satu jam atau keringkan dengan pengering rambut selama satu jam sampai kering pengecatan ulangi sampai warna tertutup sempurna begitu dok ini pakai air nggak ya kayaknya nggak deh oh nggak sudah encer kita coba sedikit-sedikit aja lah ya coba sedikit-sedikit saja kira-kira seperti inilah hasil jadinya setelah gua cat soalnya tapi yang saya cat cuma yang sebelah samping saja ya yang bawah nggak biar putih aja lah harganya Rp8.000 atau Rp9.000 ya saya lupa ini cat untuk kulit sintetis kulit leader tapi saya coba untuk yang eva di eva tadi nggak bisa nempel sih kayak apa namanya kayak ada seperti minyak ketemu air gitu loh evanya ini kayak seperti ada minyaknya jadi kalau dikuas itu catnya ke pinggir atau menyebar kebuka lagi kebuka lagi jadi ini saya ulangi beberapa kali sampai hitam hampir merata lah ya ini mungkin nanti satu kali lagi mungkin terus untuk yang hokanya tadi kan putih saya cat ini saya cat jadi hijau kuning hijau atau apa yang namanya nah seperti inilah karena untuk biar sama dengan insole nya yang baru ini mau saya masukin insole yang ini seperti itu jadi seperti ini jadinya kira-kira ya lumayan lah ya harga Rp100.000an kita cat dikit tinggal kita kasih apa namanya ini tali sepatu kita pasang tali sepatu dulu ini karena tali sepatu bawaan tali sepatu dari sepatunya itu tali sepatu yang mungkin agak apa ya apa ya kelas di bawah atau kelas murah mungkin lah ya ini saya ada ganti saya masih ada tali sepatu cadangan nanti saya ganti yang ini yang agak bulat ini dari brand lain dari yonek nanti saya pakai ini saja biar agak premium dikit lah ya oke kita pasang tali sepatu dulu hasil akhirnya jadi seperti ini bagaimana menurut anda-anda sekalian sepatu lokal dengan harga Rp100.000an Rp100.000an berapa ya kemarin saya dapatnya Rp100.000an 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 ini setelah saya cat warna hitam dan hokanya saya cat warna kuning hijau seperti ini ini kuning apa ya hijau muda hijau muda gitu lah ya yang bawah tidak saya cat biar gini aja lah yang ini Allah biarlah gak kelihatan juga nanti ya juga kena kegerus kegerus juga akan hilang ya kira-kira seperti ini hasil akhirnya bagaimana apakah worth it dengan Rp100.000an tarah hoka clifton clifton tulisannya clifton 8 tapi ini soalnya clifton 9 sip begitu saja review sedikit tentang sepatu lokal yang membuat saya penasaran membuat gua penasaran karena harganya murah Rp100.000an dan muncul terus di scroll di scroll scroll terus muncul terus begitu lah terimakasih telah menyaksikan video gua kita ketemu dengan video-video sepatu lainnya C mantap tinggal masukkan sol in sol masukkan in sol biar empuk mantap